Hai Hei semuanya balik di Indonesia Ocelo pada video kali ini aku akan share sedikit nggak tahu kenapa tiba-tiba ini jam berapa sih udah mau jam 5 ya ini udah mau jam lewat pagi tiba-tiba kepikiran jadi pengen sharing crypto nggak tahu kenapa dan udah lama juga gua nggak share tentang ini bukan karena mencari viewers atau gimana tapi nggak tahu kenapa masih ada pengen sharing gitu pada video kali ini kita akan share tentang bagaimana kalian bisa dapat uang banyak dari crypto ini bukan tutorial tapi ini aku kasih tau kalian cara yang paling bener yang faktanya seperti itu jadi bukan ini emang secara formal mungkin kalian sudah tahu tapi aku akan mempertebal lagi so cara yang pertama cara pertama sebenarnya bukan dari trading bukan dari trading trading dan trading sebenarnya bisa buat kalian kaya banyak uang tapi ketika ketika harganya naiknya sangat tinggi gitu bukan secara instan atau secara uang kalian kecil kalian ini kok ngelaknya kalian ingin naik cepat itu tidak bisa dari trading cara yang pertama itu kalian kalau mau cepat kaya kalian bikin koin kripto itu paling-paling cepat kaya sebenarnya cuma butuh proses ya untuk buat koin itu tidak mudah sebenarnya butuh kalian tahu sistemnya kalian bikin kode untuk wallet dan lain-lain ya itu temen gua pada teman gua paham tapi gua nggak kayak bawa ke sana but itu bener-bener worth it kalau kalian bener-bener mau kaya dari kripto kalian belajar-belajar buat koin kalian buarlah koin di sana dan eh kenapa aku bisa bilang itu kaya gua bilang itu kaya kenapa karena lo hitung aja sendiri koin tuh paling banyak tuh biasa jutaan kadang puluhan juta satu koinnya kalau kalian kalikan satu juta koin dengan 500 rupiah aja satu koinnya kalau bisa temukan market dan laku semua berapa kalian dapatkan banyak sekali tapi itu juga tidak sangat tidak mudah ya tidak mudah dan butuh proses secara pertama untuk bikin koin itu kalian bikin koin pasti gue bisa jamin ketika kalian bikin koin banyak orang ambil koin kalian kaya lah kalian jadi mengapa ketika kripto atau naik-naiknya itu orang punya bikin koin segala 300 juta waktu itu tiba-tiba koin dari ABCD dan sekarang oh my god koin itu banyak banget ya sampai aku juga males ngapalnya ada koin ABCD lah aduh banyak banget gitu dan dulu dulu koin-koin dulu kan enak ya maksudnya tidak terlalu banyak dan koin-koin ini juga hitungannya juga bisa merusak market gitu nge-betein juga gitu kan Oke kita masuk ke cara yang kedua ya kalau cara yang kedua nggak usah bisa kita pungkiri website Bitcoin itu juga bisa bikin kalian kaya kalau banyak usernya untuk masalah ini itu agak ya konspirasi sebenarnya lo bisa kaya ketika banyak orang invest ke lu dan website-nya lu buat scam itu fakta kalian bisa pedang banyak tapi haram kalian nipo orang ya kan uang banyak-banyak kalau banyak usernya dia punya banyak itu tinggal skemin uang banyak dalam subscribe to hal yang paling manusiawi adalah ketika orang-orang mendeposit uangnya lo pakai buat trading lagi lo puter lagi sebagai modal awal keuntungan lo ambil tinggal hasil keuntungan lo bagi dengan persenan di ROI kita bilangnya ROI website yang lu buat tadi itu paling normally paling normal atau enggak lu uangnya pakai buat finance atau peminjaman uang itu bisa juga tapi rumit ya kan itu logiknya kalau lo mau cepat ya lo scam-in websitenya ini bukan gua ngajar yang buruk ya tapi ini fakta dan gua nggak tahu kenapa sebenarnya gua males bahas crypto gitu kenapa gua tiba-tiba jam segini gabut gitu kan gua pingin lama gua ngomong sama kalian gitu yang kedua tuh itu gua jamin itu kalau lo bisa bawa banyak orang banyak masa belakang depo lo scam-in itu wah uangnya banyak dan kalau bisa cara halal lo jangan pakai cara curang gitu dan gua nggak ngajarin sama sekali pakai cara itu dan that's why gua jarang endorsement lagi tentang website Bitcoin di email masih ada yang masuk serius tapi gua nggak respon jadi buat nonton ini ini lu lupa ada nih email ke tsmartchannel.gmail.com gua nggak respon karena gua emang nggak mau bukan nggak support developer atau apapun gua nggak mau berurusan dengan hal yang menurut gua tidak terlalu baik buat subscriber gua gitu jadi gua nggak mau ya bodoh aman lu mau bayar gua berapa sih anjing bukan masalah bayaran ya gua nggak mau bikin yang yaudahlah cukup gitu cukup jangan deh dan itu yang mengeriskan dan yang ketiga itu ya pasti trading trading itu kalau kalian pintar juga bisa kaya walaupun ya kalau modal dari kecil pasti dapatnya receh gua jamin receh anji receh dikalikan berbulan-bulan mungkin bisa jadi pendapatan yang lumayan tapi ketika kalian punya misalnya 2-3 Bitcoin dari 50 juta lo beli modal jualan 150 juta tiba-tiba tiba-tiba naik 300 juta tiba-tiba nge-bullish ya kan nge-bullish sampai 300 juta ya kan atau tiba-tiba jadi ngelembo itu bener-bener kalian pasti kaya lah udah lah 150 juta lo kalikan aja ya 3 Bitcoin dikalikan 300 juta 500 juta men ya kan dengan 150 juta dikalikan nanti lo untung berapa tuh 750 juta it's a tiba-tiba lumayan lah tidaknya lo dapat expander 1 gitu kan jadi sebuah merek gitu itu lu juga bisa kaya jadi kita udah simpulkan ada tiga cara pertama lo bikin koin kedua lo bikin website ketiga lo trading dengan iya halusinasi lo tinggi naik naik tinggi itu koin tuh lo bisa kaya dari sana kalau lo masih melereceh seperti gua gua udah ga main sih by the way jadi gua pingin share apa yang pengalaman gua alamin aja udah gua pingin ngobrol-ngobrol juga tentang crypto untuk ngisi konten juga sih ya sebenarnya gua juga nggak ada yang pingin gua share makanya gua nggak lama upload kan jadi itu gitu ini juga gua belum tidur anjir kantong matanya gede banget ya ya kan gedean kantong mata daripada dompet bos gitu jadi seperti itu temen-temen semuanya tiga cara itu koin website dan lo trading tapi dengan ekspektasi lo naik tinggi setelah itu gimana Bang kalau cara lain yang paling manusiawi kalau gua bilang nggak ada sih caranya ya kalau lo paling lu dari influencer seperti gua dulu dengan endorsement yang banyak dan tingkat viewers yang banyak lu juga bisa kaya tapi dari adsense dan juga uang endorsement bukan dari purely crypto lo trading gitu atau enggak dari referal yang banyak bisa jadi tapi kan itu enggak gua nggak klasifikasikan jadi dari crypto kan yang gue masukkan adalah crypto yang pure seperti koin tuh termasuk ya kan dari website juga termasuk dari trading itu paling untung lah dan satu lagi ini adalah aplikasi trading I mean like aplikasi auto trading auto trading itu lu bisa lihat di trading market sekarang gua nggak tahu mereka pakai apa bisa trading otomatis kayak asetnya tiba-tiba puluhan juta bisa di atas tiba-tiba turun lagi turun lagi secara otomatik gua gak yakin tuh tangan orang gitu itu like seperti itu bot sepertinya nah kalau lu bisa bikin bot jual atau lu pakai sendiri itu meminimalisir kayak ada stop lossnya yang bisa otomatis dengan lo masukkin algoritma trading atau rumus trading yang otomatis itu juga bisa menjadi peluang profit buat kalian dan juga kalian bisa jual dan itu pasti harganya tidak murah itu pasti lo bisa jual 10 atau 20 tapi buatnya juga enggak gampang gitu kan dan enggak semua website support dengan bot tersebut gitu kecuali lo pinter banget tadi jadikan developer yang jenius gitu kan lo bisa dan untungnya pasti gede ya aplikasi atau enggak lo mau bikin aplikasi binary option dengan seperti itu caranya dan kita nggak usah sebutin namanya apa ya tapi gue yakin kalau lo pemain lama lo ngerti sistem mereka bermain seperti apa dan gimana pembuatnya bisa seperti itu lo pada paham gitu ya kita diam-diam aja gitu kan benar netizen yang berkuar-kuar iya kalau buat yang pemain lama pasti udah paham deh gitu ya jadi kita bisa bilang ada tiga kesimpulannya koin dompet trading satu tambahan aplikasi itu ya kita bisa bilang tuh aplikasi atau enggak lo mau bilang ya to start up tuh nggak misuk start up ya bisa sih ya kalau lo bikinnya startup apaan sih jam berapa sih ini mau jam 5 guys jam 5 bro ya kalau lo bikinnya kayak itu bisa ini bener-bener-bener terjadi dan teman gua juga sudah melakukan itu kamu bisa sebut namanya posisinya dimana pokoknya mereka udah melakukan dalam itu dan profitnya tinggi kenapa gua gak ikut karena gua tidak terlalu tarik ya kan gue lebih baik santai-santai aja gitu kan hidup slow-slow aja gitu santai itu kan menikmati skripsi ya kan ya sampai mata kayak gini nih video sebenarnya gue pengen curhat-curhat aja gue lama nggak ngobrol sama kalian gitu kan apa kabar sih kalian apa kabar sih ini aduh ini channel gua emang lama nggak pakai video ya kemarin gue pakai cuma recording layar ya kayak ada ding beberapa video yang lalu ya sempat pakai face recording kayak gini ya sebenarnya gue juga mau bikin tentang enaknya di youtuber crypto influencer kalau gue bilang influencer ya crypto tuh sekarang tuh tidak gua nggak bisa bilang mereka menginfluence orang-orang anjir ya kalau kita bilang tuh gua nggak bilang nama siapapun ya rata-rata pada ya kalau nggak endorsement cari referral cari adsense ya gitu anjir mereka nggak menginfluence kalau influence kan mereka akan memiliki dampak banyak ya kira-kira seperti itu ajalah video kali ini ya yang pingin gue coba pingin sebenarnya gue pingin cerita-cerita dan ngobrol sama kalian ya gue sampai jam 5 pagi gini nih gue nggak tahu kenapa BM aja kita pingin ngobrol sampai 10 menitan ini terima kasih nonton sampai sini dan sebenarnya gue pingin share tentang bagaimana enak aja di youtuber crypto itu ya walaupun mayoritas udah agak aneh dan buat kalian yang pingin tahu bagaimana keuntungan jadi youtuber crypto yang udah pernah gue rasakan lalu-lalu lalu yang udah kemarin-kemarin itu bisa komen di bawah deh pengennya seperti apa gitu kan kalau lo pengen dari caranya atau dari mananya lo tinggal komen atau lo cuma pengen kepo aja rasanya gimana apa yang udah dapatkan silahkan di komen di bawah ya kalau lo suka lo like kalau nggak suka ya udah ngapain lo nonton gitu kan sampai sekarang dan yang baru nonton silahkan di subscribe untuk konten gue masih abu-abu ya di channel ini gue masih agak abu-abu gue masih mencari zona nyaman lagi dan gue nggak bakal live trading dan trading lagi sih sebenarnya cuman gue bakal lebih sharing ke pengalaman ya kerugian keuntungan mungkin gue udah pernah ngerasakan gitu tapi nothing to lose nothing to lose makanya kalau gue udah udah gampang 30 jutaan gue nggak nyesel sama sekali karena ada something deh kalau lo mau gue ceritain juga silahkan komen di bawah dan kita ketemu lagi di video selanjutnya gue nggak tahu kapan uploadnya mungkin minggu depan juga bisa atau apa kapanpun deh ketika gue pingin share seperti saat ini mendadak gini ya dengan subscribe n depress kind lonceng celah ya Bapak masyarakat masih menunggu video selanjutnya 25 500 1000 8 Terima kasih.